Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia atau APKI menggelar penandatanganan komitmen bersama memperkuat penerapan kode etik kemanusiaan. Keadilan komitmen ini diharapkan menjadi titik balik akuntabilitas serta transparansi komunitas kemanusiaan dalam perkegiatan. Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia, APKI, berkomitmen menjaga serta menguatkan kode etik kemanusiaan. Melalui gerakan penandatanganan pernyataan, APKI berharap komunitas kemanusiaan semakin kompeten dan bertanggung jawab demi gerakan kemanusiaan ke depan. Selain menandatanganan komitmen, aliansi yang terdiri dari gabungan tujuh aliansi lembaga non-profit kemanusiaan ini juga menggelar diskusi publik tentang formulasi kerangka kerja kemanusiaan Indonesia secara daring. Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nelwan Harahap, mengungkapkan, pemerintah dalam hal ini mengapresiasi serta mendukung penuh adanya inisiasi komitmen kode etik kemanusiaan. Melalui komitmen ini, diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik menjadikan kegiatan kemanusiaan yang lebih beretika, akuntabel, serta transparan dalam manajemennya. Dengan penandatanganan kode etik ini, maka seluruh kekuatan aksi kemanusiaan, terutama yang bergabung di dalam aliansi pembangunan kemanusiaan Indonesia ini, nanti akan lebih terarah dan lebih tersinergikan seluruh peran-peran lembaga-lembaga kemanusiaan, karena sebenarnya di aliansi ini berangkotakan berbagai lembaga masyarakat sipil dan juga dunia usaha dan berbagai aktor lain yang bisa nanti dikerahkan lebih inklusif dan lebih menyelesaikan banyak masalah. Sementara itu, Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia, Ali Yusuf, menuturkan, banyaknya tantangan gerakan kemanusiaan ke depan membutuhkan kolaborasi bersama, baik sesama lembaga kemanusiaan maupun elemen pemerintah. Dengan adanya penanda tangan dan komitmen ini, menjadi momentum penting kembalinya kode etik kemanusiaan menguat. Saya kira apapun masyarakat harus berperan serta, prinsipnya memang masyarakat harus menjadi subyek, jadi masyarakat tidak harus menjadi obyek terus, masyarakat harus berperan aktif dalam setiap aktivitas kemanusiaan, termasuk juga aktivitas filantropis ya, bagaimana masyarakat juga mengawasi, juga memberikan feedback atau komplain, dan saya kira ini semua lembaga sekarang ini sudah memulai memiliki mekanisme itu. Nah, masyarakat harus berperan aktif. Ketujuh aliansi gerakan kemanusiaan tersebut yakni MPBI, FOS, Poros, PFI, JMK, Sejajar, serta HFI. Kehadiran penanda tanganan komitmen ini sekaligus juga sebagai pilar akuntabilitas tindakan kemanusiaan, diantaranya organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, jaringan-jaringan anggota APKI menyepakati, menerapkan kode etik kemanusiaan bersama kaedah-kaedah spesifik yang telah ada di masing-masing jaringan anggota. Dari Jakarta, Enggar Bagus, AINews melaporkan.